Kita masuk Terima kasih telah menonton! 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 Negara nomor 72 Palembang Ini nomor teleponnya Tiket penumpang Palembang Jakarta Namanya RK Kurang N Harganya 250 ribu rupiah saja Begitu Sekarang kita langsung masuk aja Ke bisnya By the way aku ini nomor kursinya adalah Nomor 9 Kenapa nomor 9? Karena aku baru pesen kemarin Jadi secara penumpang Giri Indah ini juga penumpangnya bagus Teman-teman, jadi ini luar biasa sih Penumpangnya bagus, paketnya bagus Cuan, 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 cuan Oke, yuk Sekarang kita langsung naik aja ke bis Oke, jadi sekarang aku sudah berada di kursiku Ini adalah kursi nomor 9 Jadi seperti ini untuk posisi duduknya By the way ini kursinya tidak memakai leg rest Jadi luas sekali Dan total kursinya hanya 28 kursi saja Terus disini ada cup holder Ada net penyimpanan Dan kursinya ini dimakai kursi buatan rimba kencana Warnanya coklat Ih kesannya mewah banget ya Kayak lagi di interior mobil mewah apa gitu Warnanya kayak gini ya Terus juga disini ada tempat sampah yang banyak Jadi jangan buang sampah-samparangan Terus di bagian atas ada kompartemen penyimpanan Yang ada tutupnya Dan ada kayak Apa ya Hitam-hitamnya gitu loh Biasanya disitu wood panel sih Cuman di bus ini Warnanya hitam Di pegangan tutupnya Terus juga Karpetnya seperti ini Dia pakai karpet yang bintik-bintik Dan ini busnya bersih sekali sih Aku nggak nyangka busnya akan sebagus ini Di bagian dalamnya Kita juga mendapatkan selimut Yang selimutnya berwarna ungu Sama seperti warna bisnya Dan karena ternyata masih lama berangkatnya Jadi ini aku keluar dulu untuk beli jajan Jadi disini tuh disampingnya ada yang jualan gorengan Ada warung juga yang ada jual mie gitu-gitulah Dan ini aku jajan gorengan dulu Aduh ini Makanan sejuta umat banget sih Jam 13 lewat 53 menit Lebih cepat 7 menit dari jadwal seharusnya Yaitu jam 14.00 Ini kita sudah diberangkatkan Dari kantor pusatnya Giri Indah Di Palembang Di poligon lebih tepat ya Dan perjalanan dari Palembang Menuju ke Jakarta Biasanya ditempu dengan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 12 jam perjalanan Bisa lebih tergantung bagaimana nanti penyeberangannya Di pelabuhan Bakauni menuju ke pelabuhan Merak Waduh ini ibu-ibu bisa-bisanya lawan arah gitu ya Nggak dimana-mana ya Sama aja Sebelum melanjutkan videonya Mas Arkan baru aja mengeluarkan merchandise terbarunya Dengan nama everyday is holiday Sudah bisa teman-teman beli di Tokopedia Ataupun di Sopi Nah jadi dari Palembang tadi Ini kita masuknya ke jalan tol Palembang Indralaya Dan ini kita sudah exit tol dari Indralaya Terus kita lewat bawah Jadi memang rutenya ini agak memutar Ini nanti biasanya kita akan masuk ke jalan tolnya di Kayu Agung Karena tadi aku denger Dari kantor pusatnya itu ada kirim motor dari Kayu Agung Ada beberapa penumpang juga yang baru naik dari Kayu Agung Dan seperti inilah kalau lewat jalan yang tidak jalan tol ya Dulu semua bus atau ya mobil-mobil gitu ya Sebelum ada jalan tol Trans Sumatra Ya semuanya lewatnya sini teman-teman Dari Kayu Agung Indralaya Menuju ke Palembang tuh lewatnya sini Dan kita sudah jalan Atau menggunakan bus ini Kurang lebih sekitar 1 jam ya Dan aku merasa bus ini sangat enak sekali Tidak ada suara aneh-aneh di bagian dalamnya Terus juga ini drivernya nyetirnya nyaman banget Dia tuh gak gerasa grusu gitu loh Jadi ada kesempatan nyusul Tapi tetap sabar aja nunggu momennya yang pas Dipercaya dengan sepulat aneh-aneh di bawah sampai Pasti memang ini si hotel ini Kalau itu udah dia lupa ya Lama-lama aja ya Pas mati Jam setengah 4 sore Ini akhirnya kita masuk juga ke jalan tol lagi Ini kita masuknya di gerbang tol Kayu Agung Dan disini cuacanya mulai mendung Sepertinya bentar lagi akan turun hujan Kau yang selalu ada Di saat ku terluka Hari yang indah Hari terakhir ku melihatmu Dan tak ada lagi suara dan tangismu Di sini Dari kejauhan terlihat Bus Agramas Itu bus Agramas yang pernah kita naikin ya Dari Karawak menuju ke Palembang Dan dia itu start dari Palembang jam berapa ya Jam 1 Kalau gak salah Berarti ini bus kita lumayan cepat juga ya Bisa nyusul bus Agramas Dan tidak jauh dari bus Agramas yang ke Karawang tadi Ini kita bertemu lagi dengan bus Agramas Kali ini bus Agramas ini dari Palembang menuju ke Bogor Jadi Agramas ini ada dua ya Palembang Karawang dan Palembang Bogor yang berangkat setiap harinya Dan lagi-lagi kita siap untuk menyusul bus Agramas Jadi bener-bener bus giri indah ini cepat loh teman-teman Kenceng dia Agramas sinar jaya dari tadi Kita susul-susulin semua Akhirnya kita sampai juga di Gerbang Tol Gunung Sugih Ini kita mau menuju ke rumah makan Asik Sekarang jam 6 sore Ini kita tiba di rumah makan Gadang Jaya 3 Di Bandar Jaya Lampung Tengah Seperti biasa kita kalau kesini tuh Apa namanya? Makan Ya gila namanya rumah makan ya Tapi ini aku baru pertama kalinya Naik bus giri indah Jadi aku baru tahu kalau giri indah melakukan servis makannya di Rumah makan Gadang Jaya 3 Kalau Adi Prima Nah ini nih Adi Prima berangkat Adi Prima kita udah pernah naik Dan memang untuk makannya disini ya Tuh Menuju Bekasi Adi Prima super ekskutif Dari Tanjung Enim kalau gak salah ya Tuh Kita udah pernah naik Adi Prima Tapi waktu itu Adi Prima kita Makannya gak disini sih Waktu itu di rumah makan apa gitu lupa Cuman ada yang disini juga By the way Giri indah ternyata melakukan Makan atau isi rahat disini Bukan servis makan karena Kita untuk makannya bayar sendiri Tidak include di harga tiket 250 ribu Ya iyalah udah murah Dapet snack Oh ya aku lupa video snacknya nanti ya Snacknya aku videoin Dapet snack Terus masa mau dapet makan juga Dan disini Tadi ada 4 bus ya Giri indah Adi Prima Kramat Jati dan Siliwangian Tarnusa Disini juga Untuk berhentinya Bus Sembodo ANS Putra Pelangi Pahala Kencana Apalagi yang aku belum sebut Banyak lah yang Berhenti disini Dan liat ya Ini bagus banget loh Warnanya Kalo kena lampu ya Laksana emang Gak ada obat sih Kalo urusan Warna mewarnai Terus disini ada tulisannya Raina Nah Kalo gak salah teman-teman Unitnya giri indah yang seperti ini Itu ada 2 Satu yang memakai Mercy 1626 Seperti yang kita naikin Satu yang memakai Hino Gitu Jadi ada 2 yang seperti ini Nah Ini bagus banget sih Sepanjang jalan Naik bus ini Itu di bagian dalamnya Senyap banget Padahal tadi kita Di awal perjalanan Kita gak masuk tol ya Eh masuk tol cuman keluar Indralaya Dari Indralaya ke Kayu Agung Itu lewat bawah Alias tidak lewat jalan tol Yang jalanannya Ya banyak jalanan yang kurang baik Cuman Bus ini Di bagian dalamnya Itu senyap banget Nyaris tidak ada suara Aneh-aneh Di bagian kabin Penumpangnya Bagus banget ini bus Terus juga kalo Kita liat di bagian luar Itu eksteriornya Masih sangat Bagus banget Gak ada lecet-lecet Warnanya juga Masih bagus banget Cuman minusnya tuh Lampu biru yang di atasnya ya Udah Ada yang putus Lumayan panjang putusnya tuh Ya Itu emang Wajar sih Lampu itu Terus juga Apa ya Yang aku kaget Adalah di bagian belakang Jadi teman-teman Bus ini Itu kursinya Cuman ada 28 kursi saja Tapi Di bagian belakangnya Itu kosong Kenapa bisa kosong Karena Bus ini Banyak Paketannya Atau banyak barangnya Makanya di bagian belakangnya Itu di kosongin Dan Tadi ada orang yang Duduk disitu Mungkin lebih enak ya Karena bisa tiduran Kalau di bangkukan Kita duduk tegak ya Gitu sih Unik sih bus ini Oke Jadi sekarang kita Masuk ke Rumah makannya Untuk Istirahat Dan makan Dan Ini kita lihat ya Di bagian depannya juga Dia sudah dimodifikasi Ditambahin lampu-lampu Di bawah Dan juga di atasnya Jadi Keren sekali Nih lihat ya Keren sekali Tuh Atasnya ada lampu juga Bawahnya juga ada lampu Terus ada boneka-bonekanya Warna hijau Cakep Yuk kita makan dulu Oke teman-teman Aku sudah selesai makan Dan Kita akan membahas Bagaimana Rumah makan Rumah makan Gadang Jaya Tiga Sebenarnya Kalau teman-teman Sudah pernah nonton Videoku Waktu itu Naik INS Luxury Atau naik Sembodo Aku sudah pernah bahas ini Cuman Buat teman-teman yang Skip video itu Kita mau bahas dulu Sedikit tentang Rumah makan Gadang Jaya Tiga Rumah makan Gadang Jaya Tiga ini Merupakan rumah makan Yang menjadi Pemberhentian Banyak sekali Bus-bus Yang Kesumatria Tentunya Dan Kalau kita lihat Rumah makan Gadang Jaya ini Di Google Maps Kita akan menemukan Rating dari Rumah makan Gadang Jaya Tiga ini Hanya 3,7 Saja Bintangnya Itu kalau di Ojek online Grab atau Gojek mungkin Sudah diputus mitra ya Kalau ada yang mitranya Rating segitu Nah Kita akan bahas Kenapa Ratingnya Hanya 3,7 Saja Ini Kita akan bahas Untuk Point of view Dari aku Yang sudah sering Kesini ya Aku sebenarnya Kurang Setuju Kenapa orang-orang Pada kasih rating Rendah Untuk rumah makan Gadang Jaya Tiga Karena Yang aku rasakan Adalah Rumah makan Gadang Jaya Tiga ini Memiliki fasilitas yang lengkap Musolahnya Ada Dan bersih Sajadahnya Sampai belakang Terus juga Muat bisa sampai Tiga puluh orang Musolahnya Toiletnya Bersih Airnya Bersih Terus juga Makanannya Enak Terus Tempat makannya Oke Parkirannya Oke Tapi Ada satu problem Yang mana Kalau teman-teman Baca review-reviewnya Di Google Maps Dengan rating 3,7 Teman-teman akan Menemukan Banyak sekali Problem-problem Dari orang Dan paling banyak Atau dominan Itu problem Soal harga Ya memang Rumah makan Gadang Jaya Tiga ini Tergolong Over price Tadi aku makan itu Nasi Rendang Sama Teh manis Tau berapa harganya? 20 ribu? Bukan 30 ribu? Bukan 50 ribu rupiah Nasi Rendang Teh Manis Panas Merupakan harga yang lumayan Mahal Tapi Untuk aku sebenarnya Adalah Aku orang yang Harga gak masalah Yang penting murah Eh Harga gak masalah Yang penting Apa yang aku bayar Itu sesuai dengan apa yang aku dapatkan Itu maksudnya Tapi memang sih Aku gak bisa Meng-counter Soal harga Karena memang Harga disini Tergolong mahal banget teman-teman Nasi Rendang Teh manis aja 50 ribu Bahkan kalau teman-teman Baca-baca Di review-nya Google Maps itu Ada yang lebih mahal Daripada aku Itu Luar biasa sih Aku gak tau ya Harga Di rumah makan Gadang Jaya Tiga ini Memang Fluktuatif Alias Gak patent Atau gimana Karena Kebanyakan komplainnya Soal harga yang Kayaknya gak rata gitu Harganya Kadang pernah makan kesini Dengan harga 50 ribu Kadang balik lagi kesini Harganya bisa Lebih dari 50 ribu Aku gak tau Jadi Kenapa ratingnya bisa 3,7 Yang menyebabkan Ratingnya bisa segitu Adalah soal harga Selain harga Rumah makan gadang Jaya Tiga ini Gak ada komplain menurutku Musolannya bagus Toiletnya bagus Makanannya enak Tempat makannya enak Gitu sih Cuman Kembali lagi Ke Harga Teman-teman ada yang punya cerita Tentang rumah makan gadang Jaya Tiga Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah Dan Aku juga sudah selesai Solat tadi Jadi Ini Bas Giri Indah Manajemen waktunya Bagus sekali Yang mana kita berhenti disini Ngepas dengan Azan Maghrib tadi Oke Jadi kita berhenti disini Kurang lebih 30 menitan Dan Kita akan melanjutkan Perjalanan kembali Sebentar lagi Ada yang punya cerita Tentang gadang Jaya Tiga Tulis ya Di kolom komentar di bawah Berapa rekor Paling mahal Kalian Pernamakan Disini Setelah berhenti Kurang lebih 40 menitan Ini kita kembali Melanjutkan Perjalanan Dan Pemberhentian kita selanjutnya Adalah Di Itera Kota Baru Di Dekat gerbang tol Kota Baru Itu ya Itera Kota Baru Dimana disana ada Checkpointnya Dari Bas Giri Indah Gitu teman-teman Dan ini Lampunya kenapa Dinyalain Begini ya Kan jadi Terang banget nih Ini enaknya sih Lampunya Dimatiin nih Biar gelap Biar penumpangnya tidur semua Kan enak banget Abis makan Terus Tidur Nah Kan dimatiin Enak Ini dia Kita tiba di Post control Checkpoint Dari Bas Giri Indah Ini di Itera Kota Baru Jadi Berhenti disini Paling sebentar doang sih Kayak buat Dicek Penumpangnya Dan lain-lain Selamat malam Dari Pelabuhan Bakauni Saat ini aku sudah berada Di Dermaga 2 Pelabuhan Bakauni Sekarang jam 9 malam Dan kita Berempat disini Bisto Ada 2 Rosalia Indah Aduh ini anginnya kenceng banget lagi Semoga suaranya kedengeran ya Ada 2 Rosalia Indah Satu Siliwangi Antarnusa Dan satu bus yang kita naikin Giri Indah Jadi Untuk bus Giri Indah itu naik kapalnya yang reguler ya Ini Rosalia Indah tumen banget Ada 2 yang reguler disini Dan kita sedang Menunggu Kapalnya Sandar Ini KMP Menggala Tuh Persiapan Sandar Di Dermaga 2 By the way Lagi lumayan Kenceng nih Ombaknya ya Harusnya Sambil nunggu Gimana kalau kita beli kopi dulu Beli teh ding Maksudnya Apa isinya ini Kelor dadar Mie goreng Sandar Kelor dadar Iya Berapa Sepuluh raya Satu lauk aja Dalamnya Oh banyak lauk Ada mie Ada mie Sudah kembali ke depan pintu kapal Dan ini Baru saja selesai proses unloading Dan sekarang kita mulai proses Loading Atau masuk kendaraan ke kapal Dimulai dari Bus Putra Sulung Jakarta Belitang Belitang Jakarta Ke Kalidres atau Kamu Rambutan ini Big busnya dimulai dengan San Si Liwangi Antarnusa ini Jadi Ini KMP Menggala Ini mobil kecilnya juga Kok ada yang masuk dari sini ya Oh dia langsung ke atas Lihat Wih Jadi pintunya Satu ini dibagi dua ya Ada yang buat ke bawah Ada yang langsung naik ke atas Dan tingginya dia maksimal 3,8 meter Saja Jadi termasuk Kecil ya pintunya ya Karena biasanya di Exkutif Eh di reguler tuh bisa 4,2 lebih Nah ini San Masuk kapal Ini kayaknya yang tadi barengan sama kita di Gadang Jaya 3 bukan sih Iya gak sih Oh iya bener Yang tadi sama kita di Gadang Jaya 3 Mulai lagi dengan Mobil Luxio Ini travel Travel sih ini Hafal banget aku travel Travel ini Nah Rosalia Indah 393 Jadi Rosalia Indah Nambah satu lagi tadi Di belakang ada yang Scania K4,10 Ini masuknya harus miring ya Soalnya sebelah kanannya dia Yang naik ke atas Tuh ngepress banget Nih 3,105 Ini antara ke Bogor Atau ke Cikarang Wiss Mengagetkan ini Ini dia Bus kita Giliran masuk ke kapal Tuh Iya aman banget Ini enak banget Dia sangat rendah soalnya Luar mas Pak Kita masuk Wiss Tuh dia tuh ngepress banget Sama bagian sininya Jadi dia masuknya harus Agak miring gitu Ayo kita ke depannya ya Tuh Ya lumayan luas lah ya Parkirannya Mungkin muat sekitar 6 bus Jatahnya Tuh Mayan Mayan luas Oh depannya dia ada lagi loh Jadi kayak Ada lorong lagi ke depannya tuh Tuh Nah ini Lagi dirapiin parkirannya Karena kalau di kapal tuh Dia harus lurus Sama garis Kalau enggak harus Remedial parkirnya Jadi supaya maksimal Nah ini Bus kita Coba kita lihat Parkirnya di sebelah mana ya Tuh Jadi ini bener-bener harus Nungguin yang depan Selesai parkir dulu Baru ini Parkir Oke ini udah maju Kita lihat parkir dimana Oh parkirnya di Belakangnya Rosalia Tuh Jadi bener-bener harus Lurus dulu Parkirnya Sama garis kuningnya ya Dan di kapal itu Dan di kapal tuh Parkirnya itu Oh menebarkan sekali Belakangnya itu loh Sama-sama 3136 Kita sekalian ke atas ya Aku penasaran Lihat dia masuk aja sih Soalnya belakangnya kan panjang banget ya Nah ini kita langsung Ke deck 2 Deck 2 nya sepi banget Seperti biasa Aku langsung mencari Ruang lesehan Dan Kalau ke ruangan ini Itu kita harus bayar 15.000 rupiah Dan untuk bantalnya Biasanya sewa lagi 5.000 rupiah Jadi total kita bayar itu 20.000 rupiah 15 nya untuk ruangan Dan 5.000 nya untuk Sewa bantal Tuh Baru bangun tidur Dan sebentar lagi Kita akan sandar Di pelabuhan Merak Mungkin sekitar 10 menitan lagi Sudah kembali ke bus Dan lihat deh Ini di bagian dalamnya Ternyata dirapikan lagi Untuk selimutnya tuh ya Dilipet lagi selimutnya Ke tempatnya Terus juga interiornya dibersihkan Dan ini kita bersebelahan Dengan bus Ranau Indah Wow Ternyata Ranau Indah Ada pake Bodi SR3 juga ya Keren banget Kapan-kapan kita coba deh nih Ranau Indah Jam setengah Satu malam Ini akhirnya kita Keluar dari Kapal ya Seperti biasa Antri keluar kapal Karena pintunya Hanya muat Untuk satu Kendaraan Saja Wah Kayaknya baru kemarin Dari pelabuhan Merak Sekarang udah di pelabuhan Merak Lagi ya Bener-bener Trip yang sangat Membagongkan Ini Capek sekali ini Makanya Aku pas naik bus Giri Indah ini Giri Indah ini Banyak banget Tidurnya Karena Jujur capek banget Teman-teman Trip-trip Langsung balik Seperti ini Jam setengah Tiga pagi Ini akhirnya tiba juga Di kantornya Giri Indah Di Grogol Teman-teman Ini deket sekali Dengan terminal Grogol Dengan mal Ciputra Terus juga Dengan stasiun Kereta api Grogol Wih Akhirnya kita Finish juga ya Cepat banget loh Ternyata gak Sampai Tiga belas jam ya Cuma sekitar Dua belas jam Dua puluh menit saja Dari Palembang Ke Jakarta Dan Busnya akan melanjutkan Perjalanan kembali Setelah menurunkan Paket yang lumayan Banyak Di Grogol ini Kemudian akan melanjutkan Perjalanan Menuju Ke terminal Kampung Rambutan Dan akan mengakhiri Perjalanannya Di terminal Bekasi Kalau gak salah Jadi Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Sampai bertemu Di video selanjutnya